Apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib? Ada, tapi dia tidak masuk dalam sholat sunnah rawatid. Ya, syukran. Dia tidak masuk dalam sholat sunnah rawatid. Nabi mengatakan tentang sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Setelah adzan maghrib ada sholat sunnah. Dan ini keuntungannya jemaah sekalian. Kelebihannya, kalau satu masjid melakukan ini, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk sholat sunnah sebelum maghrib, itu sama dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berpuasa untuk menikmati dulu hidangan buka puasa mereka. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi mengatakan wali so'imi farhatan untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Dia bahagia ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqai rabbihi. Dan dia bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Melihat pahala puasa tersebut. Jadi orang yang berbuka puasa itu, semestinya kita berikan dia kegembiraan. Silahkan makan, silahkan. Makan bulu bubur, makan bulu kue, silahkan. Jangan baku-baku riki. Habis adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadun la ilaha illallah, syadun Muhammad dan Rasulullah. Belum habis satu lalampah kasihan, subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Akhirnya ada yang takbir, Allahu Akbar. Tapi masih bakunya lalampah. Ya. Jemaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti syariat Nabi, subhanallah, bahagia kita. Kita berikan kesempatan orang yang berbuka, di Senin dan Kamis misalnya, apalagi di Ramadan. Bahkan ada masjid yang, saking mereka, setelah adzan langsung komat. Tapi di sisi lain, mereka ingin memberikan kesempatan kepada jemaah untuk buka puasa dulu. Maka ketika sudah adzan di radio, makan dulu. Makan, 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 makan. Nanti sudah makan semua, baru adzan. Ini juga keliru. Menyelisihi sunnah juga. Karena orang-orang di rumah menunggu adzan dari masjid itu biasanya. Dan yang semestinya begitu masuk waktu adzan. Ada juga masjid yang seperti itu kan. Jadi diberikan kesempatan dulu buka puasa. Nanti sudah buka puasa semua, baru pergi adzan. Kenapa tidak adzan dulu? Baru kemudian berikan kesempatan orang buka puasa. Nanti setelah sudah aman, sudah mulai bersih itu, piring-piring dan sebagainya, silahkan komat. Ada juga, berikan waktu juga orang untuk solat. Nabi mengatakan dalam hadith beliau, Tiga kali Nabi sebutkan. Dan yang ketiga Nabi tambahkan. Bagi siapa yang mau. Jadi dia bukan solat sunnah rawatib. Tapi Nabi anjurkan bagi siapa yang mau. Nabi tidak wajibkan. Sali rakatai ni qoblil magrib. Tiga kali Nabi sebutkan. Solatlah dua rakat sebelum magrib. Solatlah dua rakat sebelum magrib. Solatlah dua rakat sebelum magrib. Liman syaa. Bagi siapa yang mau. Itu untuk dua rakat sebelum magrib. Tapi dia bukan masuk dalam rawatib. Yang masuk dalam rawatib apa? Dua rakat setelah magribnya. Setelah magrib. Begitu pula dua rakat sebelum isya. Tidak masuk dalam rawatib. Dua rakat sebelum isya. tapi dia masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW ada di antara setiap di antara dua azan yaitu azan dan iqamat ada solat solat sunnah tapi dia tidak masuk dalam solat sunnah rawatib yang masuk dalam solat sunnah rawatib adalah dua rakaat setelah isya jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT dan begitu pula dua rakaat sebelum subuh dan itu adalah solat sunnah rawatib yang paling afgol dari kesemuanya dari sepuluh yang lainnya karena lebih baik daripada dunia dan seisinya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam